Thumma liaqasal halki hamzun ha'u Thumma liwashtihi fa'inun ha'u Kalau tidak ada kita lanjutkan ke syiddah dan rakawah Kalau kita ibaratkan syiddah itu laki-laki Maka rakawah itu perempuan Terus diantara laki-laki dan perempuan ada gak? Ada Namanya tawassuto atau bainiyah Kalau ada orang yang seperti itu Kalau yang asli namanya khuntha Kalau yang jadi-jadian namanya khunnaf Khuntha boleh jadi imam buat perempuan Kalau khunnaf fasik Faham perbedaannya ya? Ada hemaprodit Orang yang dilahirkan memiliki dua kelamin Apakah ada kasus seperti itu? Ada Walaupun sangat jarang Istilah fitihnya bahasa Arabnya khuntha Cuma dalam terjemahan fikir bahasa Indonesia Sering diterjemahkan banci Jadi kalau kita lihat fikir terjemahan Banci boleh jadi imam shalat Itu maksudnya khuntha Bukan khunnaf Kalau khunnaf bencong Beda ya Ya beda Shiddah laki-laki Rakhwah perempuan Di antara Shiddah dan Rakhwah ada bainiyah Kenapa ada di antara? Nanti kita jelaskan juga Ada huruf-huruf Shiddah Apa itu Shiddah? Artinya kuat Tapi apakah harus diucapkan secara kuat? Ya ada Sisi kekuatan itunya ada Akan tetapi gak mesti dikuatkan Misalnya Hamzah A A Kenapa begitu? Karena Shiddah Kan Shiddah itu secara istilah tidak seperti itu Secara istilah yang dimaksud Shiddah Artinya adalah Tertahannya su-wa-ra Kalau Hamz dan Jahar Permasalahan udara Kalau Shiddah dan Rakhwah Permasalahan su-wa-ra Maksudnya apa? Begini Huruf-huruf yang suaranya tertahan Artinya saat disentuhkan kemahrod Tidak bisa berbunyi Misal Aj Jim Coba sentuhkan kemahrod Satu dua tiga Ain Ada bunyinya gak? Ain Coba bandingkan dengan sin Satu dua tiga Ain Ada Itu perbedaan yang jelas Antara Shiddah dengan Rakhwah Jadi patokannya itu ketika disentuhkan kemahrod Ada bunyi atau tidak? Huruf-huruf Shiddah Semuanya gak ada Ajide Kotin Bakat Huruf-hurufnya Coba Hamzah Kita sukunkan Ba Gak ada Semakin ditekan kuat makrodnya Semakin hilang suaranya Coba Jim sudah Kemudian Dal Coba satu dua tiga Ada suaranya? Kalau masih mengeluarkan suara An Belum Shiddah An Berarti belum Shiddah Harusnya An Coba satu dua tiga An Kita belum kol-kolahkan dulu ya Kof Ak Kof Ak 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 Oh kof To dulu Ap Ba Ab Hati-hati Ba yang paling sering ngalir Am Am Jangan dialirkan Ab Juga hati-hati Ba sering jadi P Ap Tap Ba Tab Ba Coba Tab Jangan dialirkan menjadi Tamba Jangan di Ubah menjadi P Menjadi Tab Ba Harus Ba Terputus Tab Ba Dal biasanya sering jadi apa? T Yaumid Din Harusnya tetap dal Yaumid Din Silahkan Yaumid Din Itu huruf-huruf Shiddah Lawannya Shiddah apa? Rokawah Bagaimana Rokawah? Ya semuanya mengalir Semakin Ditekan kuat Makhrajnya Maka semakin Deras Aliran Suaranya Contoh scene As Ha Ah Kemudian Yang Shiddah ini Ada yang Hams Dan juga ada yang Jahar Afon ya Minum dulu Untuk yang Hams Maka Ketika Ditekan Langsung Dilepaskan Sambil Menghembuskan Udara Tadi sudah dijelaskan Sebetulnya Shiddahkan dulu At Baru dihamskan Satu Dua Tiga At Jangan nambah suara Jangan nambah huruf baru ya At Itu huruf baru Hati-hati At 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 Untuk Kutbuja Mereka Dilepaskan Sambil Mengalirkan Suara Cirinya apa? Ketika memantul Pita suaranya Bergetar Ako Bergetar Ako Ade Aje Ade Yang Hamzah Bagaimana? Yang Hamzah Tertahan Ba Dalam sebagian Bacaan Diibdal Misalnya Menjadi apa? Iman Dibaca Iman Itu namanya Ibedal Kalau Hamzah Berharokat Ketemu Hamzah Sukun Maka otomatis Hamzah Sukun Berubah menjadi Mad Nama prosesnya Ibedal Nama madnya Mad Badal Kalau sebelumnya Bukan Hamzah Berharokat Bagaimana? Misalnya Mim Ada Ibedal Misalnya Dalam riwayat Yang lain Mu Sodah Dibaca Mu Sodah Namanya Ibedal Tapi Madnya Mad Asli Nama prosesnya Ibedal Tapi Madnya Tetap Mad Asli Karena Yang namanya Mad Badal Itu Harus Hamzah Panjang Saja Begitu Yang Rokowah Bagaimana? Yang Rokowah Juga Ada yang Hamz Ada yang Jahar Untuk yang Hamz Saya kira Gak ada masalah Biasanya Rokowah Jahar Kayak Gimana Mengantisipasinya Tadi sudah Dibahas Zai Contohnya Dhal Dan Dhal Tiga huruf ini Dhal Zai Dhal Rokowah Tapi Jahar Rokowah Tapi udaranya Gak boleh ngalir Suaranya Ngalir Udaranya Tertahan Bagaimana Caranya Alirkan Suara Di Makhraj Getarkan Pita suaranya Alirkan Suara Dibah Rokowah Zal Coba Satu Dua Tiga Getarkan Cara Menggetarkannya Kayak gimana Tadi Contohnya Ucapkan Itu Cara Menggetarkan Jadi ada suara Dari sini Dibahami Enggak Polosan Dari sini Dari sini Doang Ininya Enggak Bergetar Enggak Itu Begitu Pula Zai Suarakan Getarkan Pita suaranya Enggak Enggak Karena Pita suara Harus Lalu Bergetar L Juga Sama Difahami Bisa gak Coba Zal Sukun Ibu Ibu Mana Suaranya Mana Kan jahar Harus ada suara Jahar Harus jahar Nah Itu suaranya Satu Dua Tiga Sudah Dominan Cuma masih ada yang Coba yang Ikhwan Satu Dua Tiga Masih 50-50 Masih 50-50 Masih Banyak yang Belum Tertahan Udaranya Satu Dua Tiga Dipertahankan Jangan Hilang Jangan Hilang Jangan Hilang Jangan Hilang Satu Dua Tiga Sampai Itu namanya Jahar Rohkowah Jahar itu Pita suara Bergetar Rohkowah itu Ngalir terus Suaranya Sampai Sampai Nafas Kita habis Coba Zai Satu Dua Tiga Mantap Bertahan Walaupun Banyak Yang Hilang Ikhwannya Lebih kuat Lebih Terasa Jaharnya Seperti Itu Makna Huruf Yang Rohkowah Sekaligus Jahar Karena Banyak Orang Yang bingung Ini gimana Rohkowah juga Jahar juga Jadi patokannya Kalau Hamz Jahar Pita suara Kalau Rohkowah Dimana Di Maharjanya Alirkan Suara Di Maharjanya Itu Rohkowah Ya Sedangkan Huruf-huruf Rohkowah Yang Hamz Ya Gampang Alirkan Jangan Getarkan Kita Suara Contohnya Sin Mudah Fa Mudah Juga Tha Insyaallah Mudah Semuanya Beberapa Sebelum Peringatan Kemudian Di antara Shidah Dan Rohkowah Ada yang Namanya Tawassuto Atau Bainiyah Apa itu Jadi huruf ini Bisa dikatakan Huruf Hungtha Huruf Banci Ada Sifat Kelaki-lakiannya Ada Sifat Keperempuanannya Makanya Disebut Rahkowah Apa Saja Hurufnya Lin Umar Bagaimana Ketawassutan Huruf-huruf ini Pertama Huruf Lam Dan Ra Memiliki Sifat Tawassuti Yang Sama Ketika Kita Mengucapkan Huruf Lam Dan Ro Maka Suara Tidak Bisa Mengalir Sempurna Contoh Lam Coba Ketawassutan Lam Tapi Tidak Terputus Lam Itu Tidak Seperti Tak Yang At Lam Itu Tidak Begitu Lam Itu L Sama Persis Dengan Ro R Tidak 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 R Juga Tidak Dibaca R Tapi R Ini Ketawassutan Lam Dan Ro Kemudian Ain Kalau Ain Tawassutnya Alami Sekali Kenapa Karena Semakin Ditekan Semakin Hilang Kalau Huruf Huruf Ro Itu Semakin Ditekan Semakin Kuat Kalau Ain Itu Enggak Awalnya Ada Tapi Semakin Ditekan Semakin Hilang Hilang Tawassutnya Alami Sekali Ada pun Huruf Sidah Langsung Hilang Suaranya Kan But Kalau Ain Itu Alami Awalnya Ada Kemudian Semakin Ditekan Hilang Maka Dia Disebut Tawassut Da 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 Itu Kalau Kita Tekan Walaupun Sebetulnya Jangan Ditekan Ketika Mengamalkan Biasa Saja Silahkan In Seperti Mengucapkan In K In Tinta In In Kuntum Ta'lamun Ibu-ibu Dulu Iyong In Cepat In In Ya Satu Dua Tiga Bapak-bapaknya Satu Dua Tiga In In Cepat In 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 Ya Satu Dua Tiga Itu Huruf In Kemudian bagaimana dengan Nun dan Mim Bukankah Nun dan Mim bisa dialirkan Dari Dari makrojnya bukan Ya dari makrojnya Kan khayishum makrojnya Akan tetapi tadi disampaikan bahwa khayishum bukan makroj asli Melainkan sebagai Mukamil Penyempurna saja Sehingga Kalau dia hanya mengandalkan makroj mulut Nggak akan keluar suara Nun dan Mim itu An Nggak keluar dari mulutnya Mim Am Udah tertutup Oleh karena itu lima huruf ini Disifati dengan Tawassot Ada alirannya Tapi nggak kayak rohawah Seperti itu Itulah Tawassot Atau Bainiyah Ada pun huruf Dod Maka dia rohawah Dod Dia rohawah Kenapa Dod rohawah? Karena bisa dialirkan Hanya Alirannya Selaras Berjalan Dengan Istihtolahnya Am Am Begitu Istihtolahnya Mengistihtolahkan Don itu artinya Menekan Dari belakang Pangkal Pangkal Sisi lidah Ke gigi geraham Ditekan ke depan Am Sampai ketemu semua seluruh makhrojnya Maka ada aliran suara disana Nah itulah aliran rohawahnya Dode Begitu Am Am Itulah aliran rohawahnya Dod Bersamaan dengan Istihtolahnya Wallahu Wallahu A'lam Terima kasih telah menonton